Kawan inti sari, siapa yang sudah menerapkan berbagai pula diet tapi masih saja gagal? Belum lagi sebagai orang Indonesia, ibaratnya jika tidak makan nasi, sama saja seperti belum makan. Nah, kenapa harus susah-susah diet pakai cara lama kalau kita bisa diet dengan tetap makan nasi? Caranya juga mudah, bahkan kita bisa turun 4 kg hanya dalam seminggu tanpa risiko macam-macam. Bagaimana cara mudah menurunkan berat badan dengan tetap makan nasi? Yang pertama, kontrol porsi makan nasi. Kalau kita masih makan nasi putih sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya mau diet? Lalu, bagaimana porsi makan nasi terbaik untuk menurunkan berat badan? Setidaknya, nasi hanya memenuhi 1.4 piring dan biarkan laut yang mengenyangkan kita. Kalau tidak bisa langsung makan nasi sesedikit itu, coba kurangi porsi nasi peranlahan sampai kita terbiasa. Pastikan, kita tidak makan di skarpoidal tinggi lainnya sebelum dan sudah makan nasi, misalnya makan roti-rotian atau buah terlewat banyak. Yang kedua, padukan dengan lauk sayuran. Nah, untuk masalah lauk, pastikan kita memilih sayuran daripada daging. Sayuran umumnya punya kandungan serat dan mineral lebih tinggi, serta protein yang kurang lebih daging. Selain itu, sayuran juga bisa membuat kita lebih cepat kenyang dalam waktu yang lama. Yang ketiga, cara cepat memasak yang lebih rendah kalori. Walaupun sudah memilih sayuran sebagai lauk, tapi bukan berarti sayuran yang digoreng itu sehat. Akan jauh lebih baik kalau kita masak sayuran dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Cara masak ini bukan hanya lebih baik untuk kesehatan kita, tapi juga lebih rendah kalori dan tidak membuat berat badan kita naik. Nah, siapa yang ingin kurus tapi masih bisa makan nasi? Selamat mencoba! Selamat menikmati!